Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi yang kurang mantap Hai ya saya ambil saja dari newsdetik.com ya anggota TNI dikeroyok hingga tewas di Jakarta Utara ini fakta-fakta yang diketahui demikian judulnya dari detik.com.news Hai anggota TNI dikeroyok hingga tewas di Jakarta Utara anggota TNI angkatan larat bernama sahdi umur 23 tahun itu diserang oleh beberapa orang poristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 pagi sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Rusung Muara Batu penjaringan Jakarta Utara kasus ini terus ditelusuri polisi hingga satu orang pelaku berhasil ditangkap berikut fakta-fakta dari peristiwa anggota TNI dikeroyok Jakarta Utara dari peristiwa anggota TNI dikeroyok tersebut polisi telah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian namun belum diketahui plat nomor kendaraan pelaku tersebut sudah diperiksa dari CCTV Polsek juga sudah tapi plat nomornya enggak kelihatan ujar Kapolsek penjaringan AKB PV Berisman Jaya saat dikomfirmasi Minggu 16 Januari 2022 dia menyebut polisi masih belum mengetahui plat nomor kendaraan dari pelaku pengoroikan tersebut hal tersebut dikarenakan kondisi jalanan yang gelap dan terlalu banyak kendaraan yang melintas di hari tersebut Hai kendaraan yang melintas banyak tapi untuk memastikan kendaraan pelaku tidak jelas karena malam hari jelas Febri Hai selain memeriksa hasil rekaman CCTV Febri juga mengungkapkan terkait adanya salah seorang warga sipil yang menjadi korban atas peristiwa pengoroikan anggota TNI tersebut Hai sipil satu orang korban kata Febri Hai dia menerangkan satu warga sipil itu kini dalam kondisi kritis dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit Atma Jaya Hai awalnya diketahui ada empat orang pelaku yang berbonceng menggunakan sepeda motor kompatnya saya mendatangi korban dan saksi pelaku turun dari motor dan mendatangi para saksi satu persatu menanyakan apakah kamu orang kupang kemudian saksi sopya menjawab saya bukan orang kupang saya orang Lampung setelah itu pelaku bertanya ke korban dan korban tidak menjawab ujar kabin humas polda Metro Jaya Kombes Julfan dalam keterangannya Senin 17 Januari 2022 Hai setelah itu terjadi cekcok antara pelaku dan korban perkelahian pun terjadi dengan para pelaku yang mencikik leher korban dan tusuk korban sebanyak dua kali menggunakan sajam Hai satu pelaku berkaus hitam mencekik leher korban sambil memegang tangan korban kemudian salah satu pelaku berkaus biru menusuk korban menggunakan senjata tajam sebanyak dua kali hingga korban jatuh tersungkur imbu Kombes Julfan sejumlah saksi mencoba melirai perkelahian tersebut namun pelaku lainnya justru melukai para saksi yang mencoba melirai Hai pelaku kaus hitam dan biru secara acak menyerang orang yang ingin melirai pelaku termasuk korban atas nama Samsul akhirnya terkena serangan menggunakan sajam oleh tersangka berkaus hitam akibatkan korban Samsul alami luka sobek tidak ada sebelah kanan dan luka sobek di punggung belakang tutur Kombes Julfan meski sebelumnya disebutkan hanya terdapat satu warga sipil yang menjadi korban namun kini diketahui ada korban lain yang juga mengalami luka di bagian jari manis sedangkan korban atas nama soleh luka di bagian jari manis sebelah kanan putus dua ruas jelasnya nah demikian saudara ku terkait masalah ini Oh ya peristiwa yang terjadi ini ini yang begini-begini nih ya harus segera diusut Hai kenapa dia harus Hai menghilangkan nyawa seseorang Hai apalagi TNI Hai jenis disutup tas ini Hai lebih baik menyerah Hai daripada diketemukan itu saran saya seperti itu Hai lebih pelakunya ini menyerah Hai daripada ditemukan Hai ya Hai saya juga lihat ini sekarang saran saya kepada Amabest TNI Hai ya untuk wilayah Jakarta ini kan banyak kejahatan nih Hai hampir setiap hari kita dengar beritanya hampir Hai saran saya seluruh anggota TNI kalau keluar itu Hai ya paling tidak bawaan lah senjata lah Atau ya minimal bawah sangkur Hai minimal bawah sangkur Hai harus nempel di Hai badannya Hai yang kayak gini-gini untuk antisipasi begini-begini hai 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 jangan sampai tentara kita ini terus dibuat mandul Hai dibuat lemah semangatnya Hai ya semoga ini segera ketangkap pelakunya nih kawan karena untuk melakukan perbuatan sangat keji yang begini-begini hai 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 terus ada lagi korban warga sipil juga yang korban Hai makanya dulu saya pernah menyarankan agar dibentuk satgas khusus gabungan TNI Polri khusus Hai ya Hai untuk menangkal hal yang lain seperti ini hai 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 jadi ini juga untuk kalau ada satgas khusus yang khusus menangani hal seperti ini khususnya di bukota negara ya ini mungkin khusus di bukota negara Hai ya gabungan Hai sehingga bisa menghindari juga ego-ego sektoral ya lintas institusi Hai apalagi di bukota negara ini udah tahu sendur ramahnya penduduknya dari mana-mana bahkan tidak sedikit warga negara asing ada di sini di bukota Hai maka sudah sepantasnya kalau saya ini Hai buat saat kesenggubungan terus menerus Hai hubungan TNI Polri Hai ya tapi ini khusus ibu kota negara ini pelakunya harus ditangkapin yang begini-begini nih Hai harus dibuat jerah Hai tidak bisa dibiarkan terus-menerus korban perjatuhan Hai kalau bisa Satgas Satgas Susteni Polri itu enggak sehari-hari enggak sepakkan dinas Hai tapi gabungan Hai gabungan Hai di luar intil-intil yang sudah ada karena ini bukota negara ini ya rawang kejahatan Hai ya semoga ini bisa diusut ditemukan oleh aparat ya karena saya monitor kayaknya posponte ini juga ikut turun menyelidiki makanya pesan saya kepada pelaku lebih baik menyerah daripada tertangkap Hai ini aja kawan bagikan videonya Hai mana-mana tidak terjadi lagi hai hai salam warahmat semuanya merdeka hai 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 Hai